Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan tersangka kasus tugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019, Roma Hurmuzi. KPK juga menjatuhkan pemeriksaan terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 8 Mei 2019. KPK memperpanjang masa penahanan Romi selama 40 hari ke depan terhitung tanggal 5 Mei hingga 13 Juni 2019. Selain itu, KPK telah mengirimkan surat pemanggilan ulang untuk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi untuk tersangka Romi. KPK berharap Lukman hadir dalam pemeriksaan tanggal 8 Mei 2019 karena sebelumnya tidak hadir pada pemanggilan pertama dengan alasan berada di luar kota. Bukti tanda terima yang kami dapatkan, surat tersebut sudah diterima di kantor Kementerian Agama pada tanggal 2 Mei 2019. Jadi ada rentang waktu yang cukup agar yang bersangkutan bisa hadir dalam proses pemeriksaan sebagai saksi. Karena kita tahu alasan sebelumnya tidak bisa hadir karena sudah ada agenda dan surat dikatakan diterima satu hari sebelumnya. Padahal kami sudah mengirimkan beberapa hari sebelumnya.